Pada hari-hari ini, hari Kamis ya, kami dari Korea Sabus Medan, Kota Perjub, juga bersama dengan Satresin Kota Sabus Medan, kita melaksanakan prarekonstruksi. Prarekonstruksi ini tujuannya untuk menggali apa yang terjadi pada saat hari hak atau jam terjadinya kejadian. Apa peran masing-masing saksi-saksi, sehingga nantinya, setelah pada saatnya, kita bisa tentukan siapa terserahannya. Saat ini kami masih menggali peran masing-masing orang-orang yang ada dalam atau terlibat dalam kejadian tersebut, sehingga kita bisa tentukan perannya apa, kemudian terserah utamanya siapa. Baik, di antara korban, kemudian orang-orang yang ada dalam TKP, statusnya adalah korban dengan yang diduga tersangka adalah kacar atau mantan kacar. Kemudian ada orang-orang lain yang statusnya atau hubungannya dengan yang diduga tersangka adalah teman dan juga orang tua, daripada yang diduga tersangka itu. Kita masih galami, kita masih selidiki, namun kemudian nanti akan kita sambil tersangka. Hubungannya adalah komunikasi melalui media online atau network ataupun Facebook. Ada hubungan pacaran, tapi nanti kita akan tanya-tanya lagi lagi. Untuk keterangan informasi pemerintah, benar, demikian, yang bersangkutan atau J ini baru keluar dari kapas atau rutan. Tapi nanti kita akan tanya-tanya lagi. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.